Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Murad Maulana pustakawan blogger ya di video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai buku saya yang diterbitkan tahun 2018 tepatnya di bulan September ya judul bukunya dua dunia seirama ini bukunya buku itu saya terbitkan dalam dua versi ya selain versi cetak juga ada versi e-book atau PDF nya kabar baiknya teman-teman bisa dapatkan buku ini dalam versi e-booknya secara gratis langsung di blog saya muradmaulana.com atau melalui di deskripsi link unduhnya sedikit informasi mengenai mengapa alasan saya mengambil judul dua dunia seirama karena saya seorang pustakawan sekaligus blogger yang memiliki aktivitas yang seirama yaitu menulis oleh karenanya anak judul ini secarik kisah pengalaman menulis pustakawan blogger jadi saya merasa ada sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua terkait dunia menulisnya lalu apa sih yang ingin saya sampaikan melalui buku ini jadi kurang lebih saya mengambil tiga poin penting yang pertama masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa menulis itu persoalan bakat padahal bukan itu sebenarnya kuncinya ada latihan latihan dan latihan itu bisa dibuktikan pada saya sendiri kemudian yang kedua masih banyak juga teman-teman yang menulis itu masih terkena mental block artinya mereka masih kurang percaya diri itu karena ada pikiran negatif ya misalnya berpikir bahwa bisa nggak sih saya menulis bagus nggak sih tulisan saya ini pokoknya pendek kata pikiran-pikiran negatif yang itu semua mengganggu kita untuk mau mulai menulis kemudian yang ketiga selain daripada mental block dan apa bakat yang ketiga menulis itu adalah proses jadi bukan hasil kebut semalam jadi kalau ada teman-teman yang menulis yang dianggap karena bisa karena kebut semalam itu jelas salah karena itu ada juga yang menulis prosesnya lebih lama saya sendiri Alhamdulillah melalui proses itu dengan sabar dan hingga pada akhirnya saya bisa menulis mulai dari di blog buku majalah bahkan buletin semuanya itu melalui proses kemudian tiga poin penting itu saya tulis di buku ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan kurang lebih ada 22 bab ya jadi di buku ini teman-teman juga bisa baca tidak harus semuanya urut ya dari bab 1 sampai bab kata kanan sampai bab 22 jadi bisa dibaca secara acak tidak perurutan gitu nah ini salah satu daftar isi lah daftar isinya ini adalah saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri selama ketika masih menjadi mahasiswa sampai saya bekerja sekarang menjadi pustakawan sekaligus blogger harapan saya buku ini bisa bermanfaat buat para pembaca dan tentunya juga bisa menginspirasi buat teman-teman pustakawan lainnya silahkan unduh ya langsung di blog saya atau melalui link deskripsinya mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang ingin disampaikan silahkan berkomentar di bawah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh